Nah sebelum kita mulai melakukan pengetesannya, ada beberapa hal yang mesti sobat ketahui dulu yaitu dan ini sama berlaku juga untuk router-router jenis lainnya yaitu kualitas dari tangkapan sinyal wifi dan juga sebarang sinyal wifi dari TP-Link TLWR844N ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini diantaranya adalah 1. Sudah pasti jarak semakin jauh posisi antara 2 router yang nyebar dan yang nangkap maka sinyal yang akan tertangkap akan semakin drop kekuatannya 2. Halangan seperti tembok semakin banyak tembok yang menghalangi maka akan semakin lemah juga sinyal yang bisa ditangkap oleh TP-Link-nya begitu juga dengan daya sebarnya daya sebarnya juga akan semakin penek 3. Lokasi penempatan routernya biasanya semakin routernya itu diletakkan nempel ke tembok maka daya tangkap dan juga daya sebar sinyalnya akan semakin buruk terutama untuk area yang ada di belakang tembok dan yang lain-lain sih bisa juga dipengaruhi oleh intervensi dari wifi lainnya yang menggunakan channel wifi yang sama ya gimana sekarang sudah ada sedikit gambaran kan nah selanjutnya kita akan mulai saja proses pengetesannya nah untuk pengetesan yang pertama kita akan coba scan sinyal wifi dengan posisi routernya kita pasang di tembok seperti ini kita lihat seberapa banyak sinyal wifi yang berhasil ditangkap nah oleh karenanya sekarang kita buka halaman settingan TP-Link-nya kemudian kita masuk ke menu wireless lalu langsung saja kita klik tombol scan oke seperti yang bisa sobat lihat disini kita bisa dapat 6 SSID sekarang kita coba refresh siapa tahu ada SSID lain yang terdeteksi juga oke seperti yang terlihat disini ada penambahan 1 SSID lagi tapi harap sobat perhatikan disini untuk indikator kekuatan sinyal wifi-nya menggunakan indikator bar jadi kalau kita asumsikan kalau full bar itu sama dengan 100 maka itu artinya 1 barnya itu mewakili 20 poin atau 20% dan biasanya supaya tangkapan sinyal wifi-nya itu tidak putus-putus tidak putus nyambung maka setidaknya kita harus dapat sinyal wifi-nya itu minimal 40 poin atau 2 bar nah sekarang kita akan jelaskan juga sedikit mengenai beberapa SSID yang muncul disini siapa tahu info ini berguna juga untuk sobat-sobat semua jadi untuk yang wifi rakun 37 ini posisinya masih 1 rumah cuman berbeda kamar dengan kamar yang admin gunakan jadi jarak routernya kurang lebih sekitar 4-5 meteran dan untuk kekuatan sinyal wifi-nya kita dapat 80 lebih atau 4 bar jadi untuk nembak di area rumah sih meski kehalang tembok 2 atau 3 biji hasilnya masih cukup oke selanjutnya untuk SSID Jackie ini adalah wifi tetangga untuk sinyal wifi-nya kita cuman dapat 1 bar jadi itu artinya kekuatan sinyalnya antara 20-40% saja nah rumah yang ini yang berwarna hijau jadi sudah pasti wifi-nya itu dia terhalang beberapa tembok tembok kamar dan juga 2 lapis dinding pemisah rumah untuk jaraknya kira-kira 10-13 meteran kalau ditarik garis lurus selanjutnya untuk yang RRN Store dia wifi tetangga juga cuman posisinya dia lebih dekat karena rumahnya berdebatan langsung dengan kamar yang kita gunakan dan untuk jaraknya kalau ditarik garis lurus ya mungkin 5-6 meteran untuk indikator sinyalnya dapat 2 bar yang artinya kekuatan sinyal wifi-nya antara 40-60% jadi bisa dibilang cukup baik dan tidak khawatir putus-putus jadi nanti kalau sobat nembak wifi pakai WR844N juga maka pastikan sinyal wifi-nya adalah minimal 2 bar nah itu dia pengetesan yang pertamanya sudah selesai yang mana TP-Link-nya kita letakkan nempel ke dinding rumah dan selanjutnya kita akan lakukan pengetesan yang kedua yaitu sekarang TP-Link WR844N-nya ini kita akan letakkan agak maju yaitu kita letakkan di atas PC jadi agak sedikit jauh dari dinding sebelumnya nah untuk caranya sama seperti sebelumnya cukup kita refresh saja kita lihat apakah ada perbedaan kita tunggu dan ini dia hasilnya wifi yang muncul sih kurang lebih sama saja yaitu 7 SSID cuman yang berbeda disini adalah kekuatan tanggapan sinyal wifi-nya yang menjadi lebih bagus sebelumnya yang dapat 2 bar ke atas itu hanya sampai RRN Store yang SSID nomor 3 tapi sekarang yang dapat 2 bar ke atas naik hingga SSID nomor 6 oke sekarang kita akan langsung lanjut pada pengetesan yang ketiga yaitu router WR844N-nya akan kita bawa ke luar kamar ya sekarang routernya sudah kita bawa ke luar kamar lebih tepatnya di depan kamar dan karena ini hanya untuk pengetesan saja maka kita hanya meletakkannya di atas jok motor saja seperti ini dan selanjutnya kita akan coba tes lagi kita lihat apakah sekarang daya tangkapnya akan jauh lebih baik atau tidak oke kita klik scan ulang dan ini dia hasilnya seperti yang bisa sobat lihat jumlah SSID yang tertangkap memang naik signifikan kita dapat sampai 3 halaman kita coba lihat sampai berapa jumlah SSID yang tertangkapnya kita buka dan ternyata ada 18 SSID yang tertangkap oleh router WR844N ini kalau kita menyimpannya di luar apalagi ini kita hanya menyimpannya di atas jok motor seperti ini dan selain itu kekuatan tangkapan sinyalnya juga sudah pasti naik dan sekarang jumlah SSID dengan signal strength 2 bar ke atas jumlahnya ada 9 SSID apalagi kalau kita menempatkan routernya lebih baik lagi maka tangkapan sinyalnya juga tentu bakalan lebih bagus lagi tapi tidak apa-apa namanya juga ini untuk mengetes saja supaya sobat bisa melihat perbedaan kalau kita menyimpan router di dalam dan di luar ruangan dan sekedar info untuk 18 SSID maka itu artinya ada sekitar 17 rumah yang SSIDnya terdeteksi oleh tapelingnya karena yang satu SSID adalah wifi kita sendiri dan setelah kita lihat-lihat di google map berarti daya tembaknya ini dia bisa sampai 30 meteran dengan kondisi rumah padat seperti ini kalau dikira-kira perbandingannya mungkin seperti ini untuk pengetesan yang pertama jangkauannya kira-kira sampai 13 meteran maksimal tetangga sebelah rumah masih bisa terdeteksi meski sinyal yang terdeteksi itu pas-pasan kemudian untuk pengetesan yang kedua jumlah SSID yang tertangkap kurang lebih sama saja 8 SSID tapi yang berbeda adalah kualitas tangkapan sinyal wifi-nya yang menjadi lebih baik lalu untuk jarak tembaknya karena ini indoor to indoor maka hasilnya kurang lebih sama saja yaitu sekitar 11 sampai 13 meteran atau ya bisa lebih jauh sedikit seperti ilustrasi gambar yang kita tampilkan ini sedangkan untuk pengetesan yang ketiga yang mana tapelingnya kita bawa keluar rumah tapi itu juga cuma kita letakkan di depan kamar saja hasilnya naik signifikan SSID yang tertangkap bisa sampai 18 SSID yang mana itu artinya ada sekitar ya mungkin 16 atau 17 rumah dan setelah kita perkirakan rumah-rumah mana saja yang kemungkinan pasang wifi maka perkiraan kita sih daya tembak pada pengetesan yang ketiga ini jarak tembaknya adalah 25 sampai 30 meteran tapi nah ini ada tapinya tapi tidak semua wifi yang terdeteksi ini sinyalnya bagus dan kuat karena dari 18 SSID ini yang sinyalnya 2 bar ke atas hanya 9 SSID saja yang mana itu artinya hanya setengah saja yang kualitasnya bagus jadi gimana sobat bisa lihatkan perbedaannya ternyata posisi kita meletakkan router tapelingnya itu sangat berpengaruh dengan hasil tangkapan dan kualitas sinyal wifi-nya nah jadi untuk sobat di rumah yang berencana menembak wifi lebih jauh lagi dari ini maka sobat sudah tahukan apa yang harus dilakukan jadi setidaknya sobat harus meletakkan router tapelingnya di tempat yang lebih baik lagi atau kalau perlu dipasang di tempat yang lebih tinggi supaya mengurangi faktor halangannya ya itu dia video kita untuk kesempatan kali ini jadi untuk sobat semua yang bertanya-tanya berapa jarak tembak dari tapeling TLWR 840N ini maka dengan melihat video yang kita share ini mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan namun yang pasti sih untuk jarak tembaknya tentu akan berbeda-beda tergantung kondisi di tempat tinggal kita masing-masing cuman usahakan saja untuk kekuatan sinyalnya setidaknya target sinyal yang harus didapat adalah 2 bar supaya sinyal wifi-nya tidak putus-putus oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita untuk kesempatan kali ini semoga informasi ringan yang kita hadirkan ini ada manfaatnya untuk sobat semua akhir kata saya admin sekilas info channel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari serta kalau dirasa video ini bermanfaat boleh juga di klik tombol like-nya sampai jumpa di video-video tutorial lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax